Intro Kami awal informasi sore hari ini dari data terkini persebaran corona di Indonesia hingga hari Senin sore ini terdapat penambahan kasus virus corona di Indonesia sebanyak 6.760 orang Pasien sembuh mencapai 747 orang dan yang meninggal dunia 590 orang Dari data ini kita dapat melihat jumlah pasien yang sembuh meningkat lebih banyak dibandingkan yang meninggal Kita ke informasi berikutnya mulai hari ini PT MRT Jakarta melakukan pembatasan operasional dengan menutup 3 stasiun layangnya serta selang waktu keberangkatan kereta menjadi 30 menit Namun sebagian besar pengguna MRT ternyata belum mengetahui informasi ini terkait penutupan 3 stasiun dalam rangka PSBB Manajemen MRT Jakarta mengumumkan penutupan stasiun tahap 1 yaitu stasiun Hajinawi, Blok A, dan stasiun ASEAN Sebagai langkah mendukung PSBB di DKI Jakarta Selain itu headway atau selang waktu keberangkatan berubah menjadi setiap 30 menit dari kondisi normal setiap 5 menit dari stasiun pemberangkatan Namun sebagian besar penumpang belum mengetahui informasi ini karena tujuan mereka kebanyakan ke kawasan Senayan dan juga Sudirman Kenapa terjadi jika tujuan lebih banyak Nah makasih Nah makasih Nah makasih Mau ke kantor sih ke Sudirman Stasiun Sudirman Stasiun Senayan Nah mbak tau gak kalau hari ini dimulai ada stasiun yang tidak dikutuk atau tidak berhenti? Oh aku kurang tau tuh, belum tau infonya. Untuk mendukung kebijakan pembatasan sosial berskala besar di Ibu Kota, MRT Jakarta melakukan pembatasan operasional di tiga stasiun mulai Senin ini, lantas bagaimana penerapannya? Sudah ada koresponin CNN Indonesia, Victor Pangaribuan di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, selamat sore. Victor, tiga stasiun MRT dalam rangka PSBB ditutup, bagaimana komentar daripada pengguna MRT? Selamat sore Aldi, tepat sekali saya tadi, saya berada di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, di mana ini menjadi stasiun pertama penumpang yang ingin mengarahkan perjalanan mereka menuju Bundaran Hotel Indonesia. Nah, memang untuk mendukung pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta, pihak MRT Jakarta ini mulai hari Senin, hari ini tanggal 20 April 2020, tidak mengoperasikan tiga stasiun, di mana di tiga stasiun ini tidak dilakukan penurunan maupun menaikkan penumpang lagi, begitu. Nah, tiga stasiun yang dimaksud ini diantaranya adalah tiga stasiun yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Kalau kita runut rutenya, dari Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia, yang pertama adalah stasiun Haji Nawi, ini berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian, yang kedua adalah stasiun yang ditutup dan tidak dioperasikan adalah stasiun Blok A, ini ada di Cipete Utara, Kebayoran Baru. Kemudian, yang ketiga adalah stasiun ASEAN, yang sebelumnya disebut sebagai stasiun Sisinga Mangaraja, karena stasiun ini dibangun di atas Jalan Sisinga Mangaraja, ini juga berlokasi di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ketikanya ada di Jakarta Selatan dan merupakan stasiun layang, begitu. Kalau kita lihat tanggapan bagaimana setiap penumpang yang menggunakan fasilitas MRT Jakarta, hari ini memang masih banyak penumpang yang tidak mengetahui ada stasiun yang tidak dioperasikan lagi, mereka tidak boleh turun ataupun naik di stasiun tersebut, begitu. Tadi saya sudah mewawancarai salah satu pihak manajemen dari MRT Jakarta, yaitu Kepala Departemen Komunikasi PT MRT Jakarta, Ahmad Pratomo mengatakan bahwa tiga stasiun ini dipilih, Aldi, dengan banyak opsi ataupun faktor yang dihitung sebelumnya, begitu. Dikarenakan salah satunya adalah penumpang yang menggunakan fasilitas di stasiun ini, ini tidak lebih banyak dibandingkan dengan stasiun lain. Ini mengingat banyaknya penumpang yang menggunakan fasilitas MRT Jakarta ini ke wilayah Jakarta Pusat, seperti gedung-gedung perkantoran di Senayan, sampai Bundaran Hotel Indonesia, begitu. Yang kedua adalah opsi apakah solusi yang diberikan oleh MRT Jakarta, apabila ternyata ada warga yang tidak mengetahui bahwa tiga stasiun ini ditutup, pihak manajemen mengatakan bahwa tidak menyediakan fasilitas angkutan atau moda transportasi penghubung sebagai bentuk sosialisasi, begitu. Karena pihak MRT Jakarta sendiri menghitung bahwa jarak antara stasiun dari tiga belas stasiun yang ada di MRT Jakarta ini, ini hanya sekitar 800 meter sampai 1 kilometer saja. Ini berarti jumlahnya atau jaraknya cukup dekat dan bisa terjangkau jika menggunakan moda transportasi penghubung ketika memang harus turun. Kalau saya menginformasikan kepada warga yang hendak menggunakan MRT Jakarta ini, bisa dengan menggunakan beberapa stasiun yang masih dioperasikan. Ini artinya dari 13 stasiun sebelumnya yang beroperasi, untuk PSBB, Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi DKI Jakarta ini, ada 10 stasiun yang dioperasikan, ada tiga yang ditutup yang tadi saya sebutkan tadi. Ini artinya jika ada penumpang yang hendak naik ataupun turun di stasiun yang ditutup, kalau saya sebutkan misalkan ada penumpang yang ingin naik atau turun di stasiun Hajinawi maupun stasiun Blok A, ini bisa turun di stasiun terdekat yaitu di stasiun Cipeteraya. Kemudian jika ada yang ingin naik ataupun turun di stasiun yang ditutup yaitu stasiun ASEAN, ini bisa naik ataupun turun di stasiun terdekat yaitu stasiun Blok M. Ini artinya ada perlintasan yang lebih efisien dan lebih singkat dibandingkan dengan sebelumnya, karena dari stasiun layang yang ada, ini langsung menuju stasiun bawah tanah di wilayah Senayan, Jakarta Selatan. Ada perubahan yang signifikan, selain memang ada pembatasan atau headway yang diperpanjang waktu tunggu kedatangan keretanya 30 menit, juga ada waktu operasional yang memang diubah oleh pihak MRT Jakarta, di mana MRT ini hanya melayani penumpang untuk moda transportasi ini pukul 6 pagi sampai 6 sore, kalau biasanya dari pukul 5 pagi sampai tengah malam begitu, di mana waktu tunggunya di jam-jam sibuk pagi dan sore ini sekitar 5 menit, di luar jam sibuk 10 menit ini jadi setengah jam. Ini artinya warga atau pengguna MRT harus bersabar selama PSBB berlangsung, karena ada perpanjangan waktu kedatangan kereta, ini artinya perjalanan Anda akan sedikit lebih lama jika dibandingkan dengan biasanya. Ini artinya Anda harus mempersiapkan diri jika Anda harus tiba di stasiun tujuan atau tujuan Anda, ini Anda harus mempersiapkan lebih dini atau lebih pagi untuk berangkat jika menggunakan fasilitas MRT ini. Sampai saat ini tidak ada informasi sampai kapan penutupan 3 stasiun ini akan ditutup atau tidak dioperasikan oleh pihak MRT Jakarta. Pihak MRT hanya menginformasikan bahwa akan tetap sesuai dengan pemerintah promosi DKI Jakarta, apakah nanti ada opsi perpanjangan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta atau tidak begitu. Yang jelas sampai saat ini PSBB di DKI Jakarta masih 14 hari dari tanggal 10 sampai 23 April 2020, Aldi. Baik Victor, perlu menjadi catatan para pengguna MRT terutama soal headway atau selang waktu keberangkatan yang menjadi 30 menit sekali per keberangkatan. Terima kasih korespondensi Anan Indonesia.